Intro Bercanda itu yang wajar-wajar saja ya, terutama kalau kamu sedang mengobrol dengan teman sendiri. Ledekan memang terkadang dilontarkan dengan tujuan mencairkan suasana agar lebih hidup dan makin menyenangkan. Tapi gak semua orang merasa senang saat dirinya menjadi bahan ledekan, terutama saat membawa-bawa fisiknya. Buat kamu yang suka meledek teman, kamu harus tahu 4 dampak teman yang sering dijadikan ledekan. Dia memutuskan menarik diri dari lingkungan. Meledek fisik seseorang bisa berpengaruh besar dalam kehidupannya, apalagi dia tipe orang yang mudah merasa gak percaya diri karena ucapan seseorang. Sehingga menarik diri dari lingkungan dilakukannya karena bisa saja temanmu sedang merasa malu, gak percaya diri atau merasa kurang nyaman berada di satu lingkaran pertemanan yang sama denganmu. Temanmu bisa merasakan sedih Sedih gak hanya tentang putus cinta atau gagal dapat pekerjaan yang diinginkan. Kesedihan juga bisa datang akibat ucapan seseorang yang sangat menyakit hati. Makanya jangan meledek fisik temanmu atau tentang apapun itu, karena hal itu sama sekali tidaklah lucu. Justru kesedihan akan menghampirinya tiap waktu karena merasa gak percaya diri dengan fisik yang dimiliki selama ini. Dia bisa menjadi insecure Susah payah temanmu membangun rasa percaya dirinya, seketika semuanya musnah karena ledekan yang diterimanya. Alangkah baiknya untuk gak sembarangan berbicara atau bercanda walaupun pada teman sendiri. Karena kamu gak akan tahu kesulitan apa saja yang dia hadapi dalam usaha mencintai dirinya sendiri termasuk juga fisiknya. Temanmu bisa menyimpan dendam Gak ada yang tahu persis isi hati seseorang paling dalam, tampak luar mungkin dia terlihat menikmati candaanmu, namun entah apa yang dirasakan sesungguhnya. Ledek seseorang bisa membuat perasaan gak nyaman yang akhirnya menimbulkan sakit hati yang bisa melahirkan, benci, dan juga dendam. Apalagi dendam yang dia punya bisa membahayakan atau menyulitkanmu suatu saat nanti. Terima kasih telah menonton!